Hai itu saran-saran pembayarannya itu ditambah itu penyedia wajib mengikuti aturan senat yang sumber dana BUD itu nah ini saya kalau saya gini ini masukkan kalau saya gini ini masuk mungkin bisa kita tiba-tiba berbub itu mengatur secara umum saya untuk metode pengadaannya cukup dengan peraturan direktur jadi ketika wawannya dari berbub itu muncul bahwa pengadaan sekian dengan sekian itu 500 juta 500 juta makanya 500 juta makanya 500 juta makanya 500 juta karena itu datang secara umum saja ketika di-britam ke peraturan direktur peraturan direktur menjabatkan bahwa 500 juta itu dengan cara seperti apa pengadaan langsungnya itu dengan apa dengan apa itu ketirnya nanti di-britam 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 ya jadi jadi tidak di-britam itu tidak karena kenapa kenapa saya mengusulkan seperti itu biar nanti kalau ada perubahan tidak sesuai harus berbubung lagi harus berbubung lagi ini saya membuat pada waktu di dana bos BUB ini dinas berikan terus yang berbubung aja bahwa peraturan ini aplikasinya seperti ini untuk berbubungnya seperti seperti apa itu pakai SK para dinas tapi kalau untuk memang betul kalau untuk blut itu uangnya uang rumah sakit silahkan itu memang di-britamnya tapi perlu dipayang di-britam dulu di atur secara umum nanti dipilih aja secara umumnya seperti apa dan kemudian di-britam lagi di-britam di-britam itu lebih detail lagi ya seperti yang perlaksananya menggunakan metode ini misalnya ya boleh-boleh begitu ya apakah di-britam itu mengatur secara umum itu banyak dananya segihan-segian oke di-britam itu penunjukkan langsung gimana atau dengan siapa boleh aja itu domainnya ada di di-britam itu penampingannya kami siapa ketika ada mempunyai untuk pemilihannya bagaimana orang SMPT saja atau pasti akan sebuah yang mana tender eh katalog kalau tender kan BPK eh katalog itu BPK ya katalog kan BPK ya tutup tutup kaya yang lain aja kalau untuk tender ya untuk tender baru titik ke mereka terus kontra saya ingatkan kembali untuk eh secara apa aturan SS itu SSKK itu itu bisa dibuat sederhana kalau saya punya konsep itu sederhana sih pak sederhana karena dia jadi tebal itu karena disitu saya masukkan spek teknisnya brosurnya karena memang gak ada ikutnya kan pas gue beri kesalahan barang tapi gak sama barangnya oh iya tebal ya ya kan jadi itu kalau ketempuan teknisnya cuma cuma masukkan kalibrasi uji fungsi iya karena di dokumen kontra kan boleh ada lampinan itu memang harus seperti itu iya tidak harus tuh misalnya begini kalau untuk latar kumpul kalau kumpul 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 pokoknya sekarang ini ada pengadaan di sini terakhir tanggal 20 Desember 28 atau 28 Desember orang ditulis di itu tidak ada tidak ada perpanjangan waktu pengadaan diantap selesai tanggal 28 Desember pokoknya dibayar sesuai dengan kondisinya hal-hal seperti itu untuk masukkan misalnya saya masukkan ini pembayaran dilakukan sekaligus karena dia tidak pilih ngambil uang muka misalnya ternyata di pertengah jalan yang mereka mau bu saya mau ngambil uang muka pembayaran kita jadi tidak sesuai kontrak jadinya ya kontrak jadinya setelah selesai kontrak jadinya proses pemberkatan makanya tidak uang muka sudah saja tidak diberikan ini sudah selesai dan saya ingatkan juga saya ingatkan juga bahwa ibu ketika ketika kontrak nah kontrak itu di kan ada ini upamanya ada yang ya namanya penyajian tidak semuanya kan tempat waktu mungkin ada yang mundur nah itu perlu di perlu disikapi juga perlu disikapi juga karena begini apakah apakah ketika kita mau memutus kontrak apakah kita harus ada peringatan-peringatan-peringatan dulu sampai 3 kali disitu juga ada semua ini 1,2,2 kali 3 kali peringatan ini terus kita ketika kita mau memperpanjang memperpanjang suatu kegiatan karena kontrak sudah habis itu juga perlu justifikasi juga apakah kita itu mau memperpanjang tanpa tanpa apa tanpa hati jendak ya kan nah tanpa jendak itu juga dihati dia harus sudah itu tetapi ketika kontrak sudah didatangani eh ketika dia sudah masanya kan kan kita mau peringatan ini ke BK ini biasanya peringatan itu peringatan doang ya tapi sebelum habis kan sebelum habis itu diperingatkan 1,2,3 itu diperingatkan nah ketika itu mau habis mau apa mau sudah selesai mau surat terima lah terima kasih 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 antejaan perbangan waktu sepert lensesifikasinya menurut kita sih tidak tahu sih cral kleinen jadi Terima kasih.